Hau Pan Pan Hau Pan Pan, seorang pria lumpuh dari desa Huanggu, Jizeh County, Phan Dan, utara Tiongkok, menikahi seorang wanita yang diatemui melalui salah satu siaran langsungnya tahun lalu, Fu Chang Jun. Wanita dari Provinsi Anhui di Tiongkok Tengah adalah salah satu follower setia Hau dan mereka saling mengenal melalui platform siaran langsung pada bulan Februari tahun 2017, demikian menurut China Daily. Setelah mengikutinya secara online untuk beberapa lama, saya tahu dia menjadi orang yang kuat dan optimis, sedikit demi sedikit saya jatuh cinta padanya, kata wanita itu. Pihak otoritas setempat menyatakan bahwa sebelum menikah, pihak pria harus memberikan hadiah pertunangan kepada keluarga mempelai wanita, namun, pasangan tersebut melanjutkan pernikahan tanpa meminta apapun dan kawin lari di kampung halaman Hau di Hebe pada tanggal 9 Januari. Mereka memulai keluarga baru dengan satu anak masing-masing dari hubungan mereka sebelumnya, Fu juga memastikan memijat kaki suaminya setiap hari untuk meningkatkan sirkulasi darahnya. Pasangan ini mencari nafkah melalui live streaming, dengan Hau memusatkan perhatian menjadi inspirasi orang lain yang juga cacat pada bulan Mei tahun 2014. Hau terluka dalam sebuah kecelakaan di lokasi konstruksi penggalian sumur, mengakibatkan dialumpuh dari pinggang ke bawah pada bulan September tahun 2014. Mantan pacarnya meninggalkannya dan sejak saat itu Hau belum pernah mendengar kabar darinya, Hau dilaporkan menderita atrofi otot di kakinya, dan berat tubuhnya turun dari 65 kg menjadi 50. Kecelakaan itu membuat Hau terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama, yang membatasi pilihannya seperti juga bekerja. Untungnya, dia secara tak terduga menemukan sumber pendapatan baru dengan siaran langsung, dilengkapi dengan ponsel dan dudukannya. Hau menjalani sebagian besar aktivitasnya secara online, termasuk melakukan latihan rehabilitasi. Dia juga bernyanyi untuk pemirsa saat siaran. Hau mengumpulkan lebih dari 70 ribu pemirsa di salurannya, dengan banyak pengikut yang juga orang cacat. Selain live streaming, Fu dan Hau juga melakukan bisnis melalui akun WeChat dengan menjual produk seperti pakaian dalam dan handuk.